Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jumala Muttazam Di channel Serba Serbi Easy Dan kita ada di penghujung Training gratis Bagaimana menggunakan Video conference dengan aplikasi Zoom Tampilan ini apakah mau Tak tampilkan semua atau mau tak tampilkan Hanya seseorang saja yang pembicaranya Saja yang ngomong Nah itu bagaimana cara mengaturnya Kemudian Kalau anda sebagai Pemegang hostnya Bagaimana caranya Mematikan semua, mute all Semua mic dimatikan Kalau enggak nanti ribut di backgroundnya Masing-masing Bahasa javanya Tengkecuis Apa namanya, busy gitu ya Nah itu Gimana caranya Muting all ya, mute semua Semua microphone dimute semua Nah itu caranya bagaimana Ikuti Pelajaran Lesson 18 ini Pertama adalah Fasilitas chatting Perhatikan saudara Perhatikan saudara ya Ini kalau mouse Ditaruh di atas begini Ya Saya ulangi Mouse ditaruh di atas begini Maka menu ini keluar Dan salah satu Tombol adalah tombol check Ini kalau saya Check begini Nah Di bagian bawah ini Anda bisa Menuliskan pesan Bisa anda pilih Hanya kepada seseorang Bewey Tujumala Atau kepada everyone Ini kalau yang hadir banyak Dia akan Hadirin itu ada disini Daftarnya Siapa 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 itu ada disini Terus ketika ini Diklik yang panah ini Dia akan keluar Siapa namanya Anda bisa pilih Kalau mau Nge-chat kepada seseorang Tapi kalau nge-chat kepada semuanya Ya pilih yang everyone Ya Oke Misalnya tes saja Pak Jumala Oke Nah Pak Jumalanya Menjawab Iya Tesnya Terpantau Oke Nah gitu ya Nah ini jawabannya Ini segera Ini jatting Lagi ya Berikutnya adalah Mute Unmute Nah Segera kalau kita mau Mute Unmute Kembali ke sini Mouse di bawah ke atas ini Manage participant Manage participant Klik Maka Peserta ada disini Ya Kita kalau mau Mute all Mute all Itu ini Ini kita pencet Itu ini kita klik Klik gitu ya Kalau participant itu Unmute them Ya Boleh di Unmute sendiri Maksudnya Tapi kalau tidak Boleh di Unmute sendiri ya Ini dilepas Tapi kalau begini Nanti dia bisa Unmute sendiri Kita lakukan Mute ya Mute all Nah Maka semua Peserta yang ada disini Ini kan kebetulan Pesertanya hanya satu Ini kalau ada Peserta yang lain Maka semuanya Akan di Matikan begini Make nya itu di cross Dengan tombol ini Kalau mau membuka semuanya Ya unmute all Tapi kalau mau membuka Salah satu saja Kita langsung bisa dari sini Nah ini Unmute Nah begitu ya Atau kita mau Mute dia saja Ya kita mute saja dia Nah begitu Mute saja Atau dari sini juga bisa Kita unmute Nah begitu Kita mute Nah bisa juga Berikutnya adalah Gallery view Nah ini gallery view Saudara ini namanya gallery view Jadi kalau ada Empat Ada Bagus jatah connect lagi satu ya Biar Biar lebih Informatif Nah ini namanya gallery view Kalau ini Saya pencet Jadinya speaker view Speaker view itu gini Nah Orang-orangnya ditaruh di atas Yang berbicara akan dibesarkan Kalau kita mau maksa Maksain Yang ini mau dibesarkan Yang ini Maka kita lakukan apa yang disebut Pin video Ini pin video ini Jadi kalau saya ini Membuat Ini aja ya Pin ya Pin video Nah Ini Dipaksa Pin itu maksudnya Ditaruh di depan Dipempel Pin itu dipempel Unpinnya ini Kembali lagi Ya kita kembali ke gallery view Ini namanya gallery view Terus kita bisa ngepin orang Oke ini Ini kalau kita mau Pin yang ini Nah ini namanya Dippin Kalau mengembalikan Ya unpin Ya ini namanya gallery view Nah tinggal keserah Yang mengatur saja ya Kalau share presentasi Otomatis presentasinya Terpin ya nanti ya Reaction Reaction ini adalah Kalau Anda ingin memberikan Apa sih namanya Emoticon Misalnya gini Nah Ada ininya Sebenarnya ini adalah Akhir dari Training Zoom meeting Sampai jumpa lagi Pada Sharing Gratis Training gratis Lainnya Ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi